Selamat siang teman-teman semuanya, hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari minggu malam sampai Senin pagi dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke saya cerita sedikit, awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang, saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan, itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya, ternyata saya dihadang oleh 10 pereman. 10 pereman, 10 pereman ini mengintimidasi saya, tapi Alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat-sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta, hari Minggunya karena saya tidak bisa menemui orang tersebut. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu, saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan. Jadi saya janjian ke sana, yaudah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu, saya menyuruh staff saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar itu ada melihat tiga orang yang mencurigakan. Berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intal gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu, saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada tiga orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang. Di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu, pada saat itu, tiba-tiba pembantu saya naik. Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito. Nah, orang ini siapa? Saya tidak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah, semua saya suruh dan kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10, dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi, pada pukul 22 itu, saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut? Jadi, hari Senin itu, dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya itu benar-benar tidak tidur sama sekali dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang, tapi juga tidak bisa. Saya temui, akhirnya saya pulang ke Jakarta. Mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Saya tidak bisa beribadah, sahur juga tidak tenang, tidur juga tidak bisa. Akhirnya, saya melaporkanlah ke Puskom TNI by phone waktu itu. Akhirnya, di Puskom TNI itu, mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu, kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin, kakak saya membuat laporan ke Puskom. Nah, kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK Atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma. Karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang. Dan saya sudah mendapatkan data-datanya, orang itu pada malam itu ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya Lekol, satuannya Infanteri. Jadi, mereka melakukan hal itu kepada saya, saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil. Kalaupun saya melakukan pindah kriminal, yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu loh. Jadi, makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman, tidak tenang. Dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya, karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja gitu loh. Bahkan tadi pagi, ini pembantu saya juga menyampaikan Ibu, semalam untung saya di dalam, dengerin di luar ada yang teleponan, eh ternyata ada orang rambut di cepat tinggi, besar, duduk di tembok, sambil ngadap ke depan. Dua orang yang di dalam mobil, mobilnya di luar pos, yang satu di rumah kita. Gitu loh, jadi saya sendiri juga tidak tahu maksud tujuannya oknum dari TNI ini apa kepada saya. Jadi, kalau memang kedatangan saya itu ke Palembang itu menyangkut, membuat perasaan seseorang, apa ya, apa ya namanya ya, terganggu gitu loh. Tidak nyaman, saya juga tidak tahu, karena tujuan saya baik, saya tidak mengganggu orang, Saya tidak ada punya niatan hati untuk, apa namanya, membuat orang merasa terancam terhadap kehadiran saya. Karena tujuan saya, saya juga datang dari Jakarta ke Palembang, bawa buah tangan, bawa makanan, akhirnya saya bawa kembali ke Jakarta. Jadi peristiwa ini akhirnya saya laporkan ke LPSK. Sudah cukup sampai di situ saja, dan mungkin nanti ini teman-teman lawyer juga mau lanjut ke Baris Dream. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID.